Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 6. Hidesis kawannya sambil menyentuhnya dengan sikunya. Mataku tidak dapat terbuka lagi jawab cantrik itu jika tiba-tiba datang seseorang merundukmu dan menusuk perutmu dengan pedang bertanya kawannya. Bukankah kau ada di situ jawabnya? Anak setan jawab kawannya kau kira aku akan melindungimu. Aku akan lari karena ketakutan. Biar saja orang itu menusuk perutmu sampai tembus. Cantrik yang mengantuk itu tertawa, katanya jangan marah mari kita bergantian. Sekarang aku akan tidur. Nanti jika aku sudah bangun, kau dapat tidur. Nanti kapan kau akan bangun? Sesudah matahari terbit geram kawannya. Cantrik itu masih tertawa. Tetapi justru dengan demikian, kantuknya menjadi berkurang, sehingga katanya baiklah. Aku tidak akan tidur. Tetapi jika tanpa aku sengaja aku tertidur, itu bukan salahku. Sudah aku katakan. Jika kau tidur atau tertidur, aku akan pergi dan mencari kawan yang tidak tidur atau tertidur. Berjawab kawannya. Cantrik itu bergeser. Tetapi ia pun kemudian bangkit sambil berkata aku akan tetap jaga sampai pagi. Lihat saku akan berjalan hilir mudik. Kawannya tidak menyaut. Dibiarkannya saja kawannya itu berusaha untuk melawan kantuknya. Dalam pada itu, Empu Pulung Geni yang ternyata harus mengakui kelebihan Empu Nawamula telah meninggalkan Medan. Peristiwa yang serupa telah terulang kembali. Bagaimanapun juga, ternyata bahwa Empu Nawamula memiliki kelebihan dari Empu Pulung Geni. Apalagi jika Empu Nawamula itu berusaha membangunkan murid-muridnya dan seisi padepokan. Maka Empu Pulung Geni akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Empu Pulung Geni kecuali meninggalkan padepokan itu dengan hati yang sakit. Anak itu sudah berhianat geramnya selama ini aku pelihara anak itu dengan baik. Tetapi pada suatu saat, aku harus membunuhnya. Tidak ada hukuman yang lain dari kematian bagi seorang penghianat. Empu Pulung Geni yang sudah jauh daripada padepokan muridnya yang berhianat itu berdiri dengan nafas yang berdesakan. Dipandanginya arah padepokan yang ditinggalkannya. Ketika ia yakin bahwa tidak seorangpun yang mengejarnya, maka ia pun dapat beristirahat. Semuanya sia-sia geramnya aku bertempur melawan Empu Nawamula karena aku berusaha memenuhi permintaan anak itu. Tetapi pada saat yang paling menentukan ia telah berhianat. Seandainya aku tahu, aku tentu sudah mencekiknya ketika ia merengek, minta agar aku menolongnya, membalas sakit hatinya dan sekaligus mengambil gadis itu. Namun semuanya sudah terjadi. Dan Singatama memang sudah berhianat terhadap gurunya. Empu Pulung Geni yang lelah itu pun kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Ia bukan saja lelah wadagnya, tetapi hatinya pun rasa-rasanya hampir patah menghadapi pengkhianatan muridnya. Tetapi Empu Pulung Geni terikat pada satu tugas lain yang lebih besar dari keterikatannya dengan muridnya. Akhirnya sambil menggeretakan giginya ia berkata apapun yang terjadi, pada suati saat aku akan menghukumnya. Jika aku terpanjang kepada itu, maka kesanggupanku untuk satu tugas yang lebih penting akan terbengkalai. Karena itu, maka untuk sementara Empu Pulung Geni berusaha untuk melupakan sakit hatinya. Dengan luka di dalam dadanya, maka ia pun berkeputusan untuk kembali saja kepada pokannya. Masih ada beberapa orang yang setia kepadaku selain Singatama Geram Empu Pulung Geni. Tetapi untuk beberapa saat Empu Pulung Geni masih tetap duduk di atas sebuah batu untuk menenangkan hatinya dan mengatur pernafasannya. Dalam pada itu, ketika langit menjadi merah maka Empu Pulung Geni pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Kembali kepada pokannya. Sementara itu, pada saat yang sama, Singatama duduk di dalam sanggar dengan tubuh gemetar, seperti orang kedinginaan. Pamannya duduk di helakangnya sambil melekatkan kedua telapak tangannya pada punggungnya. Keduanya dengan wajah yang tegang berusaha untuk mencapai satu keseimbangan bagi Singatama yang telah melepaskan ilmu hitamnya. Untuk beberapa saat, Singatama masih tetap menggigil. Namun beberapa saat kemudian, pernafasannya pun menjadi semakin teratur, dan tubuhnya tidak lagi berguncang-guncang oleh perubahan yang terjadi di dalam dirinya setelah ia mengosongkan diri dari ilmunya. Tepat pada saat langit menjadi cerah, maka Empunawamula sudah selesai dengan tugasnya. Singatama benar-benar menjadi seorang anak muda yang baru seolah-olah baru dilahirkan kembali setelah beberapa tahun lamanya ia bertualang di dunia kelam. Berdirilah berkata Empunawamula kemudian. Singatama kemudian bangkit berdiri. Tetapi hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Untunglah Empunawamula cepat menangkapnya dan membantunya berdiri tegak. Ada sesuatu yang asing di dalam diriku Paman berkata Singatama. Ya, justru yang asing itu adalah pribadimu yang sebenarnya, yang sudah lama terselubung oleh ilmu hitamu. Kau memang merasa asing dengan dirimu. Sendiri, karena sudah terlalu lama kau kehilangan dirimu itu berkata Empunawamula. Singatama mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Perlahan-lahan ia berjalan mengelilingi ruangan sanggar pamannya itu. Semakin lama langkahnya semakin mantap dan rasa-rasanya tenaganya pun telah pulih kembali. Kau telah kehilangan kemampuanmu untuk mempergunakan segala tenaga di dalam dirimu yang didorongkan oleh kekuatan ilmumu. Yang tersisa adalah tenaga wadakmu sewajarnya dan kemampuanmu dalam arti keterampilan tubuhmu. Tetapi kau tidak akan dapat membangunkan kekuatan di luar kemampuan wajarmu dengan ilmumu. Singatama menarik nafas dalam-dalam ketika ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, pamannya berkata cobalah. Kau bukan tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Ternyata Singatama yang kemudian menggerakkan tangan dan kakinya masih juga mampu mengingat unsur-unsur gerak dari ilmunya. Namun sebagai gerak wantah yang tidak mempunyai kekuatan pendukung selain tenaga wadaknya saja. Bagaimanapun juga, kau adalah kemanakanku berkata empunawa mula. Tetapi hal itu memang sudah dikehendaki. Singatama sama sekali tidak menyesal. Apalagi ia masih tetap mempunyai alat pelindung meskipun sekedar keterampilan gerak tubuhnya saja. Mulai esok, jika kau kehendaki, kau akan dapat mempelajari ilmu yang lain dari ilmu yang pernah kau miliki berkata pamannya. Aku akan melakukannya paman. Aku tidak mau kehilangan waktu terlalu banyak. Jika aku memerlukan waktu dua atau tiga tahun untuk memiliki tataran ilmu yang akan paman berikan, maka aku masih mempunyai kesempatan dalam umurku yang sekarang berkata Singatama. Baiklah. Kau membuat aku merasa sangat berbahagia sekarang ini. Seolah-olah aku telah menemukan sesuatu yang sangat berharga yang pernah hilang sebelumnya. Demikianlah, maka Singatama benar-benar bertekad untuk meruah kera hidupnya. Sejalan dengan hatinya yang ikhlas menanggalkan ilmu hitamnya, maka ia pun telah dengan berani minta maaf kepada Widati dan ayahnya atas tingkah lakunya. Aku tidak akan berharap apa-apa berkata Singatama kepada Kibuyut. Aku berusaha untuk menjadi orang baru. Meskipun aku tidak akan dapat melupakan perasaanku waktu itu, tetapi aku mulai memergunakan nalarku. Terima kasih anggar jawah Kibuyut. Mudah-mudahan dengan demikian, anakku akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Ya Kibuyut sahut Singatama. Sekali lagi aku berjanji, bahwa aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku tidak akan mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, apalagi memaksakan kehendakku, karena aku sudah kehilangan ilmuku. Mahisa Agni dan Witantra yang menyaksikannya, merasa tersentuh pulau hatinya. Ia melihat kesungguhan pada Singatama untuk merubah kera hidupnya, sehingga ia telah banyak memberikan bukti kesungguhannya. Dengan demikian, maka Kibuyut pun merasa lebih tenang untuk kembali ke Kabuyutannya yang sudah terlalu lama ditinggalkannya. Anak muda yang untuk beberapa lama menghantui anak gadisnya ternyata telah berubah sikap. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mendengar keputusan Singatama itu pun menjadi gembira. Dengan demikian, maka mereka tidak akan terikat untuk mengamati gadis itu saja. Mereka akan serapat melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat-lihat hijaunya lembah-lembah yang membentang luas di telatah Singasari. Tetapi kedua anak muda itu masih mempunyai satu kewajiban untuk mengantarkan Widati kembali ke Kabuyutannya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Mahisa Agni dan Witantrap pun ingin juga kembali ke Singasari. Mereka akan berangkat bersama dengan Kabuyut dan anak gadisnya yang akan diantar oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Pada hari yang sudah ditentukan, maka Kabuyut pun telah bersiap-siap. Meskipun demikian, ada juga kecemasan di hati Kabuyut meskipun Singatama telah merubah kera hidupnya. Jika di perjalanan itu mereka bertemu, secara kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh Pampu Pulunggeni, maka nasib anak gadisnya tentu akan menjadi sangat buruk. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menenangkan hati mereka. Dengan penuh kesungguhan Mahisa Pukat berkata kami akan berbuat sejauh dapat kami lakukan. Ki Buyut mengangguk-angguk meskipun ia masih juga meragukan. Tetapi bagaimanapun juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mengatakannya, bahwa kedua orang pamannya itu akan dapat menyelesaikan tanpa kesulitan seandainya mereka benar-benar bertemu dengan Empu Pulunggeni. Menurut pendapatku, Empu Pulunggeni telah meninggalkan tempat ini berkata Empu Nawamula ia tidak akan telatan menunggui sesuatu yang tidak berkepastian, sejak muridnya telah meninggalkannya Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia percaya kepada Empu Nawamula karena menurut pendapatnya, Empu Nawamula memiliki ketajaman penglihatan jauh melampaui penglihatannya atas peristiwa yang baru saja terjadi itu. Dengan demikian, maka akhirnya Ki Buyut dan anak gadisnya itu pun telah meninggalkan pada Pokan Empu Nawamula kembali ke Kabuyutan mereka. Bersama mereka adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, serta Mahisa Agni dan Witantra. Ternyata di perjalanan mereka sama sekali tidak menjumpai hambatan apapun juga. Perjalanan yang tidak mereka selesaikan dalam sehari. Tetapi mereka masih harus bermalam di perjalanan yang cukup panjang itu. Tetapi rasa-rasanya kegelisahan mereka telah jauh berkurang dari saat-saat sebelumnya, dengan demikian maka rasa-rasanya perjalanan mereka itu pun tidak merupakan perjalanan yang terlalu berat sebagaimana saat mereka berangkat. Bahkan ketika mereka harus bermalam di perjalanan, Widati merasakannya sebagai satu pengalaman yang menarik. Meskipun gelap malam membuatnya berdebar-debar, tetapi kehadiran orang-orang yang dapat dianggapnya sebagai pelindung yang meyakinkan, membuatnya menjadi lebih tenang. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyalakan perapian di dekat tempat mereka akan bermalam di perjalanan, maka Widati telah mendekatinya. Hangatnya perapian ini desisnya. Kau belum mengantuk bertanya Mahisa Murti. Widati menggeleng. Katanya suara burung hantu itu membuat aku tidak dapat tidur. Mahisa Murti tersenyum. Katanya burung hantu itu dapat membuat bunyi yang lain. Dalam segala keadaan burung itu akan mengeluarkan bunyi yang sama. Widati mengangguk-angguk. Tetapi ketika tidak dengan sengaja ia mengangkat wajahnya dan memandang kededaunan pepohonan yang berwarna kehitam-hitaman, maka kulitnya serasa telah meremang. Tanpa disadarinya ia telah bergeser mendekati Mahisa Murti sambil berdesis dedaunan itu. Mahisa Murti pun mengangkat wajahnya pula sambil bertanya kenapa dengan dedaunan itu. Menakutkan jawab Widati. Mahisa Murti tersenyum. Katanya jika demikian, jangan memandang dedaunan itu. Di siang hari dedaunan itu nampak hijau segar. Tetapi dalam gelap, warna hijaunya menjadi gelap juga. Widati mengangguk. Katanya cahaya api itu membuat warna dedaunan itu menjadi aneh. Seperti wajah-wajah raksasa. Mahisa Pukat tertawa. Katanya raksasa yang akan menelan kita. Ah Widati bering sut semakin dekat. Jangan takut berkata Mahisa Pukat kemudian lihat saja bintang-bintang yang bertaburan itu. Menyenangkan sekali. Tetapi sekaligus memperingatkan kita, betapa kecilnya kita manusia di hadapan luasnya alam yang tidak dapat dimengerti itu. Widati mengangguk-angguk. Seleret nampak bintang yang berpindah tempat, meluncur dengan cepat. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra masih juga duduk berhincang dengan kibuyuk beberapa langkah dari anak-anak muda yang duduk di perapian itu. Bagi kibuyuk pengalaman yang baru saja terjadi itu merupakan satu pengalaman yang menggetarkan hati. Jika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat salah menilai lawan dan para cantrik yang berdiri di pihaknya, maka anak gadisnya akan ikut menjadi korban. Untunglah, semuanya telah lampau dasis Witantra. Ya, tetapi rasa-rasanya masih ada yang menggelisahkan jawab kibuyuk. Tetapi kemudian untunglah, bahwa tempat tinggalku tidak diketahui baik oleh Singatama maupun oleh gurunya. Apalagi saat ini Singatama telah merubah sikap. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Keduanya mengerti, bahwa kibuyuk masih belum dapat menghapuskan kegelisahannya sepenuhnya. Tetapi beban yang memberati jantungnya telah banyak berkurang oleh sikap Singatama. Karena itu, maka seterusnya kibuyuk sempat berbicara tentang kehidupan di kabuyutan. Tentang tanah pertanian. Tentang parit-parit. Tentang pegunungan dan hutan-hutan yang gersang. Masih banyak kesempatan kibuyuk berkata Mahisa Agni kabuyutan itu masih akan dapat berkembang dengan baik. Kesulitan yang pernah mencengkam kabuyutan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman itu ternyata telah dilengkapi dengan pengalaman kibuyuk selama kibuyuk berada di sebuah padepokan semu itu. Kibuyuk mengangguk-angguk. Katanya kesulitan yang datang beruntun itu tentu terasa sangat berat bagi kabuyutan kami. Tetapi seperti yang Kisana katakan, mudah-mudahan di saat mendatang, kami dapat memperbaiki keadaan itu perlahan-lahan. Mahisa Agni melihat kesungguhan di wajah kibuyut yang merasa sangat prihatin atas keadaan kabuyutannya. Namun dengan kesungguhan pula ia berniat untuk mengejar kemunduran yang dialaminya itu. Beberapa saat mereka masih berbincang. Mereka sempat menyinggung para tawanan yang terluka dan masih berada padepokan. Namun di antara mereka terdapat prajurit Singasari yang semula terluka pula, sehingga para prajurit itu akan dapat membantu mengawasi para tawanan yari ada suatu saat akan diambil oleh para prajurit dari Singasari. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka kibuyut pun beringsut setapak. Dibaringkannya tubuhnya di atas rumputan kering yang sudah dipersiapkannya. Sementara Mahisa Agni dan Witantra pun telah berbaring pula beberapa langkah di sebelah kibuyut. Namun dalam pada itu, yang masih tetap duduk dan berbicara tanpa berkeputusan adalah Mahisa Murti dan Widati. Agaknya mereka menemukan bahan pembicaraan yang sangat menarik. Sementara Mahisa Pukat Agaknya telah menjadi lelah dan beringsut semakin dekat dengan perapian. Sambil meletakkan dagunya di lututnya, ia bermain dengan sebatang ranting yang ujungnya sedang menyala. Seolah-olah ia tidak lagi menghiraukan apa yang sedang dipercakapkan oleh Mahisa Murti. Tetapi di luar sadarnya, seolah-olah dalam nyala api di hadapannya, telah membayang wajah seorang gadis pula. Gadis yang pernah dilihatnya di rumah Kiraganiti. Paman Widati Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu memang memiliki beberapa persamaan dengan Widati. Itu adalah wajar sekali, karena keduanya adalah saudara sepupu. Persetan dengan gadis itu desak Mahisa Pukat di dalam hatinya. Namun justru karena itu, setiap kali ia mengungkit bara di perapian yang menyala itu, rasa-rasanya wajah itu telah membayang. Semakin lama Ius terus semakin jelas. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian tidak dapat ingkar lagi, sebenarnya gadis yang dijumpainya di rumah Kiraganiti itu telah meninggalkan secercah bekas di hatinya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun tidak lagi berusaha mengusir bayangan yang setiap kali timbul dan seakan-akan menggodanya. Dibiarkannya saja bayangan itu bermain justru di angan-angannya. Sementara itu, Mahisa Murti masih saja berbincang dengan Widati. Ada saja yang menarik untuk dibincangkan, sehingga keduanya sama sekali tidak merasa bahwa malam menjadi semakin kelam. Bahkan tanpa disadarinya, Mahisa Pukat ternyata telah tertidur dengan nyenyaknya di pinggir perapian sambil memegang sebuah ranting yang tidak lagi menyala ujungnya. Mahisa Agni dan Witantra pun telah saling berdiam diri. Tanpa berjanji mereka agaknya telah membagi waktu. Justru ketika Mahisa Agni bangkit dan duduk di atas sebuah batu, Witantra telah berusaha untuk dapat memejamkan matanya barang sejenak. Dalam pada itu, Kibuyu pun ternyata tidak juga dapat tidur. Bagaimanapun juga, ia tidak begitu senang melihat anaknya berbincang seolah-olah tanpa akhir dengan Mahisa Murti. Meskipun pandangannya terhadap Mahisa Murti sudah berubah, namun rasa-rasanya sikap anaknya itu agak kurang pantas bagi seorang gadis. Karena Widati masih saja duduk di sebelah perapian bersama Mahisa Murti, maka akhirnya Kibuyu itu pun berkata Widati. Malam telah lewat. Kau harus beristirahat. Kita masih akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Widati mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menyadari maksud ayahnya. Malam memang sudah larut. Dan ia masih saja berbicara dengan seorang anak muda. Karena itu, maka Widati pun kemudian bangkit sambil berdesis aku harus beristirahat. Tidurlah. Besok perjalanan masih panjang berkata Mahisa Murti. Widati pun kemudian meninggalkan Mahisa Murti termangu-mangu sendiri. Perlahan-lahan ia mendekati ayahnya yang kemudian duduk sambil berkisar. Katanya tidurlah. Widati pun kemudian duduk bersandar sebuah batu yang besar sambil berkata aku akan tidur di sini. Ayah. Berbaringlah agar kau dapat tidur dengan baik berkata ayahnya. Sama saja bagiku. Sambil bersandar pun aku dapat tidur dengan nyenyak jawab. Widati. Ki buyuk menarik nafas dalam-dalam. Wajah Widati nampak cerah di bayangan api perapian. Bahkan ketika ia pun kemudian tertidur, sebuah senyuman masih membayang di bibirnya. Ki buyuk menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menjadi yakin, bahwa antara anak gadisnya dengan anak muda yang sebenarnya bernama Mahisa Murti itu telah terjalin satu hubungan yang rumit di dalam hati mereka. Namun akhirnya ki buyuk itu pun tertidur juga setelah ia yakin bahwa Widati pun telah tertidur pula. Yang kemudian masih terbangun adalah Mahisa Agni dan Mahisa Murti yang duduk di dekat Mahisa Pukat terbaring. Sementara itu agaknya Witantra pun telah tertidur pula. Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah mendekati Mahisa Murti yang merenung. Sambil duduk di sebelah anak muda itu Mahisa Agni bertanya kau tidak beristirahat Murti. Mahisa Murti memandang wajah Mahisa Agni sekilas. Kemudian katanya kita bergantian paman. Silahkan paman beristirahat. Nanti, pada saatnya aku mengantuk, aku akan membangunkan paman atau Mahisa Pukat atau paman Witantra. Mahisa Agni tersenyum. Katanya kau dapat bergantian dengan Mahisa Pukat. Aku akan bergantian dengan paman mu Witantra. Tetapi jika kau ingin tidur, tidurlah. Biarlah aku duduk mengawasi keadaan. Nampaknya tidak ada sesuatu yang pantas dicemaskan di tempat ini. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian aku tidak mengantuk sekarang paman. Mungkin nanti sebentar. Mahisa Agni menepuk bahu anak muda itu. Tetapi kemudian ia pun bangkit dan berjalan mengelilingi orang-orang yang sedang tidur itu sebelumnya kembali duduk di atas sebuah batu. Mahisa Murti memandangi Mahisa Agni beberapa lama. Namun ia pun kemudian beringsut lebih dekat dari api. Dilontarkannya beberapa potong ranting kering ke dalam api itu, sehingga untuk sempat, api pun melonjak semakin besar. Lewai tengah malam, Witantra telah terbangun dengan sendirinya. Setelah mengeliat, maka ia pun kemudian duduk di sebelah Mahisa Agni sambil berkata aku tertidur nyenyak sekali. Kau belum lama tertidur, jawab Mahisa Agni. Namun Witantra menyahut sambil memandangi bintang-bintang di langit sudah cukup lama. Bintang-bintang telah bergeser terlalu jauh. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sambil menunjuk Mahisa Murti yang masih duduk di tepi perapian Mahisa Agni berkata anak itu belum sempat tidur. Witantra mengangguk. Jawabnya ada sesuatu yang mengganggunya. Ia jawab Mahisa Agni perasaannya sendiri. Witantra tersenyum. Katanya biarlah ia membangunkan Mahisa Pukat, agar ia dapat beristirahat barang sejenak. Witantra pun kemudian bangkit mendekatinya, sementara Mahisa Agni pun kemudian berpindah duduk bersandarkan pohon yang tidak terlalu besar. Namun dengan demikian, ia pun sempat memejamkan mata menjelang dini hari. Witantra pun yang kemudian duduk di sebelah Mahisa Murti sambil berkata sudah waktunya kau membangunkan Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya baiklah paman. Aku akan beristirahat. Mahisa Murti pun kemudian membangunkan Mahisa Pukat yang nampaknya sangat malas untuk membuka matanya. Namun akhirnya ia pun duduk pula sambil menggeliat. Aku akan tidur. Kau kawani paman Witantra berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat menggosok matanya ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya Widati telah tertidur sambil bersandar sebongkah batu. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya tidurlah. Aku kawani paman Witantra. Mahisa Murti pun kemudian beringsut selangkah. Sambil berdesah ia pun meletakkan kepalanya di atas setumpuk rerumputan kering. Mahisa Pukatlah yang kemudian duduk di sebelah Witantra sambil berkata Mahisa Murti sedang diganggu oleh perasaannya sendiri terhadap gadis yang bersandar batu itu. Witantra tersenyum. Katanya hal yang wajar. Tetapi Mahisa Murti harus ingat apa yang pernah terjadi atas. Mahisa bungalan sebelumnya. Hubungannya dengan gadis itu harus diaturnya sebaik-baiknya agar tidak menjeratnya ke dalam satu kesulitan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia teringat pada seorang gadis yang pernah dilihatnya dan telah meninggalkan kesan tersendiri pula di hatinya. Apapula kata paman Witantra jika ia mengetahuinya berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat menguap. Agaknya matanya masih saja ingin terpejam. Tidurlah berkata Witantra sambil tersenyum aku akan berjaga-jaga. Ah dasis Mahisa Pukat yang melihat Mahisa Murti terbujur. Witantra tidak mendersaknya. Namun ketika Mahisa Murti sudah tertidur, sekali lagi Witantra berkata tidurlah. Mahisa Pukat ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun beringsut untuk bersandar sebatang pohon pula. Katanya aku tidak ingin tidur. Tetapi jika aku tertidur, justru karena paman mengizinkan. Witantra tersenyum. Katanya ya, tidurlah. Mahisa Pukat pun kemudian tersenyum. Namun akhirnya matanya pun telah terpejam pula. Tidak ada yang menarik terjadi malam itu, selain permainan perasaan anak-anak muda yang ada di antara iring, iringan yang sedang beristirahat itu. Nampaknya mereka tertidur sambil membawa angan-angan masing-masing. Ketika langit menjadi merah oleh cahaya fajar, maka mereka pun telah terbangun. Ki Buyu telah mengantarkan anak gadisnya ke sebuah belik kecil yang tidak terlalu jauh dari perapian. Sejenak kemudian maka orang-orang yang berada di dalam sekelompok kecil itu pun sudah siap membenahi diri, sehingga mereka pun telah siap untuk melanjutkan perjalanan. Marilah berkata Mahisa Agni mumpung hari masih pagi. Sejenak kemudian, iring-iringan itu pun mulai bergerak. Kuda-kuda mereka pun telah menjadi segar. Dengan demikian perjalanan mereka pun menjadi lebih cepat. Apalagi jalan yang mereka tempuh kemudian adalah jalan yang lebih baik. Meskipun mereka kadang-kadang harus menyusup hutan-hutan kecil, namun perjalanan tidak lagi terasa terlalu berat. Namun mereka tidak dapat menempuh perjalanan sepanjang hari tanpa beristirahat untuk makan dan minum. Bagi orang-orang Rik yang terbiasa hidup dalam pengembaraan dan berada di dalam lingkungan olahkanuragan, hal itu tidak akan banyak terasa mengganggu. Tetapi tentu tidak bagi Widati dan Ki Buyut. Karena itu, ketika matahari yang terik menyengat ujung pepohonan, maka iring-iringan itu pun mendekati sebuah pasar yang telah menjadi sepi. Tetapi masih ada satu-dua buah kedai yang melayani para pembelinya. Kita singgah sebentar berkata Mahisa Murti yang mengetahui keadaan Widati. Sebenarnya Mahisa Agni dan Witan tak ingin memperingatkan Mahisa Murti karena jumlah mereka. Agaknya akan dapat menarik perhatian. Tetapi mengingat keadaan Widati, maka keduanya akhirnya mengambil satu sikap yang lain. Mahisa Murti berkata Mahisa Agni kau, Mahisa Pukat dan Ki Buyut serta anaknya, singgahlah di kedai itu. Biarlah aku menunggu di tempat yang terpisah, agar tidak terlalu menarik perhatian. Nampaknya jumlah kita terlalu banyak untuk sekelompok pejalan biasa. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada Mahisa Pukat perlahan-lahan bagaimana pendapatmu. Aku mengerti pendapat Paman Mahisa Agni berkata Mahisa Pukat. Karena itu, agaknya kami persilahkan Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra untuk singgah di kedai yang satu, sedang kita akan singgah di kedai yang lain. Baiklah berkata Mahisa Murti yang kemudian mendekati Ki Buyut sambil berkata Marilah. Kita akan dapat singgah di kedai itu sebentar. Ki Buyut tidak menolak. Ia tahu bahwa anak gadisnya benar-benar telah has dan lapar. Karena itu, maka mereka pun telah menggeser arah kudanya, berbelok menuju ke pasar yang telah sepi itu. Tetapi ketika mereka memasuki sebuah kedai dan Mahisa Agni serta Witantra memasuki kedai yang lain, maka Ki Buyut pun telah bertanya kenapa kedua Pamanmu itu tidak bersama-sama dengan kita di sini. Mahisa Murti lah yang berbisik di telinga Ki Buyut tidak apa-apa. Sekedar untuk mengurangi perhatian orang. Supaya mereka tidak bertanya-tanya, seolah-olah kita sedang mengungsi dengan anak cucu. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, mereka pun telah duduk di dalam kedai itu. Meskipun pasar itu sudah sepi, tetapi masih ada juga beberapa orang yang berada di kedai itu. Agaknya di sudut pasar beberapa orang pandai besi masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Mahisa Agni dan Witantra yang berada di kedai yang lain, di luar sadar telah memperhatikan pandai besi itu. Bahkan Witantra telah bertanya kepada pemilik kedai itu apakah sudah terbiasa bahwa pandai besi itu bekerja sehari penuh. Tidak Ki Sanak jawab pemilik kedai itu biasanya mereka selesai sebelum tengah hari. Jika masih ada pekerjaan, mereka akan mengerjakannya esok. Tetapi mereka hari ini bekerja terlalu keras sahut Mahisa Agni. Mereka menerima pesanan khusus jawab pemilik kedai itu. Apa bertanya Witantra? Mereka menerima pesanan lebih dari 50 kapak jawab pemilik kedai itu. Kapak demikian banyak bertanya Witantra apakah mungkin yang memesan itu seorang pedagang yang akan menjualnya lagi di tempat lain yang masih belum memiliki seorang pandai besi pun? Entahlah jawab pemilik kedai itu. Aku tidak tahu Mahisa Agni dan Witantra mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba saja seorang bertubuh tinggi tegap menjulurkan kepalanya di pintu belakang kedai itu. Sambil berkata ya, kau memang tidak tahu apa-apa. Pemilik kedai itu berpaling orang itu berpegangan kedua uger-uger pintu belakang kedainya, sementara kepalanya terjulur ke dalam. Wajahnya yang keras membayangkan sikapnya yang agaknya juga cukup keras seperti wajahnya itu. Rasa-rasanya debar jantung pemilik kedai itu menjadi semakin cepat. Tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Bahkan ia pun kemudian menyibukkan dirinya dengan melayani minuman Mahisa Agni dan Witantra. Mahisa Agni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun tidak berkata sepatah pun. Bahkan ketika pemilik kedai itu membuat minuman yang tidak mereka pesan, mereka pun tidak menolaknya, karena mereka mengerti bahwa pemilik kedai itu menjadi sangat gelisah. Untuk beberapa saat kedai itu menjadi sepi. Baik pemilik kedai itu, maupun Mahisa Agni dan Witantra, sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Mereka sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing. Pemilik kedai itu membenahi barang-barangnya yang tidak sedang dipakai, sedang Mahisa Agni dan Witantra sibuk dengan minuman hangatnya, meskipun yang mereka pesan bukan air ser seperti yang dihidangkan. Namun air ser dengan gula kelapa itu pun rasa-rasanya cukup segar. Apalagi bagi mereka yang agak kurang tidur di malam sebelumnya. Dalam kesepian itu ternyata ada dua orang berkuda lagi yang berhenti di depan kedai itu. Dua orang penunggangnya pun kemudian turun dan setelah menambatkan kudanya, memasuki kedai itu pula. Berbeda dengan orang yang masih berdiri di pintu belakang, orang yang memasuki kedai itu nampaknya lebih tertib, meskipun keduanya agaknya orang-orang yang sombong. Beri aku minuman dan makanan yang paling baik berkata Salan seorang dari kedua orang itu. Pemilik warung itu pun kemudian menjadi sibuk. Seperti yang dibuatnya untuk Mahisa Agni dan Witantra, maka ia pun telah membuat minuman air ser dengan gula kelapa bagi kedua orang tamunya yang baru itu. Baru kemudian pemilik kedai itu telah menghidangkan setambir makanan bagi mereka. Tetapi seorang dari kedua orang tamu itu mengerutkan keningnya. Dia matinya mangkuk air ser itu dengan kerut di day. Minuman apa ini ia bertanya. Air ser jawab pemilik kedai itu. Orang itu mencicipi air ser itu setitik. Namun tiba-tiba saja ia melemparkan mangkuk itu sambil mementak gila. Kau beri minum apa aku hi. Pemilik kedai itu terkejut bukan buatan. Air yang masih hangat itu telah terpercik ke tubuhnya. Sambil bergeser surut ia pun menjawab itu adalah jenis minuman yang paling baik di sini kisanak. Kau gila geramerang itu beri aku minuman yang lebih baik. Apa yang kisanak maksudkan bertanya pemilik kedai itu termangu-mangu. Tuak. Beri aku tuak sebumbung geramerang itu. Pemilik kedai itu menjadi tegang. Dengan wajah cemas ia menjawab maaf kisanak. Aku tidak menyediakan tuak di sini. Yang ada hanyalah minuman-minuman panas. Air ser, air salam dan barangkali dawet legen jika dikehendaki. Aku dapat memesan di kesebelah. Cukup bentak orang itu beri aku tuak. Hi, kau dengar. Pemilik kedai itu menjadi bingung. Sekali lagi ia mencoba menjelaskan aku tidak mempunyai tuak kisanak. Aku tidak peduli. Apakah kau akan membeli, atau mencuri, atau merampok. Aku perlu tuak kau dengar. Pemilik kedai itu menjadi gemetar. Ia tidak pernah menjumpai pembeli yang tidak mau tahu, apakah ia mempunyai persediaan jenis makanan atau minuman yang dikehendaki. Kesan Mahisa Agni dan Witantra terhadap itu pun segera berubah. Jika semula mereka hanya menganggap dua orang itu agak sombong, namun akhirnya mereka pun melihat kekasaran orang yang tidak mereka kenal itu. Selagi pemilik kedai itu termangu-mangu, maka salah seorang dari keduanya membentak sambil menghentakkan tangannya pada paga bambu di hadapannya cepat, sebelum aku robohkan kedai mu ini. Demikian kerasnya orang itu menghentakkan tangannya, sehingga mangkuk Mahisa Agni dan Witantra pun telah bergoncang, sehingga minuman hangat di dalamnya telah memercik pula ke tubuh mereka. Tetapi baik Mahisa Agni maupun Witantra masih tetap berdiam diri tanpa berbuat sesuatu menyaksikan sikap itu. Namun dalam pada itu, yang tiba-tiba saja menyahut adalah orang yang berwajah kasar yang berdiri di pintu belakang itulah yang menyahut kau jangan gila di sana. Kau sudah dengar bahwa di kedai ini tidak ada tua? Kedua orang itu tiba-tiba saja telah berpaling. Dengan kerut didahi, seorang di antara mereka bertanya siapa kau? Tiba-tiba saja jawab orang itu mengejutkan Mahisa Agni dan Witantra aku saudara pemilik kedai ini. Aku tidak senang melihat kesombonganmu seperti itu. Persetan teriak yang seorang. Tetapi yang lain justru tertawa sambil berkata kau orang gila juga seperti saudaramu pemilik warung ini. Kau jangan ikut campur hi. Orang yang berdiri di pintu belakang itu melangkah masuk. Wajahnya yang garang menjadi semakin garang. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra masih tetap berdiam diri. Namun keduanya mengerti kenapa orang yang berdiri di pintu belakang itu telah ikut campur. Agaknya ia telah merasa tersinggung, seolah-olah kedua orang yang baru datang itu adalah orang-orang yang paling menakutkan di muka bumi. Sehingga dengan demikian, didorong oleh harga dirinya yang menghentak maka orang itu pun telah ikut campur. Kisanak berkata orang berwajah garang itu aku minta kalian secepatnya meninggalkan kedai ini sebelum aku mengambil sikap. Apa yang akan kau lakukan bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Mengusir kalian dari tempat ini. Siapa kalian jawab orang berwajah kasar itu. Sekali lagi orang-orang itu tertawa. Salah seorang berkata kau belum mengenal aku. Karena itu, kau berani berkata seperti itu. Orang berwajah garang itu menggeram. Katanya sudah aku katakan, siapapun kalian, kalian harus pergi dari tempat ini. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata apa boleh buat sebenarnya kita tidak ingin berbuat apa-apa di sini. Tetapi orang ini telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesulitan. Kau kira apa yang kau lakukan itu tidak apa-apa bentak orang berwajah kasar kau telah berbuat seolah-olah kau tidak dibatasi oleh paugeran apapun. Apa yang ingin kau lakukan dapat kau lakukan. Kau minta apa yang tidak ada. Tetapi apa yang tidak ada itu harus ada. Bukankah itu satu perbuatan gila. Dengan tidak langsung kau sudah menantang aku yang melihat tingkah lakumu. Seorang di antara kedua orang itu mengangkat bahunya. Sedangkan yang lain berkata kita tidak mempunyai pilihan lain. Orang ini harus disingkirkan. Ia bukan saja akan menghalangi kita dalam permainan kecil-kecilan ini. Tetapi dalam langkah-langkah yang besar pun ia akan selalu ikut campur, lah merasa dirinya terlalu besar. Mungkin tukang-tukang kedai memang mempunyai orang-orang kasar untuk menakut-nakuti pencuri-pencuri kecil. Tetapi langkahnya kali ini telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan yang sebenarnya. Cukup teriak orang berwajah kasar itu aku bukan orang upahan. Bukan pula apa-apa. Jika aku ingin mengusir kalian, karena kesombongan kalian telah menyinggung harga diriku. Kedua orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak keduanya terdiam. Namun tiba-tiba yang seorang berkata marilah ke sana. Aku ingin memperlihatkan kepadamu bahwa aku dapat merobek melutmu. Orang berwajah kasar itu mengeram. Tetapi ia membiarkan kedua orang itu melangkah keluar. Agaknya keduanya ingin berada di tempat terbuka, apapun yang akan terjadi. Orang berwajah garang itu pun kemudian menyusulnya. Ketika kedua orang itu berhenti di halaman kedai itu maka orang berwajah garang itu pun telah bersiap. Kemarahan telah membakar jantung orang berwajah garang itu karena sikap kedua orang yang menurut penilaiannya sangat sombong dan tidak tahu diri itu. Kau tetap pada pendirianmu bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Ya. Aku muat melihat orang-orang gila seperti kalian berdua. Sangat menjengkelkan. Kalian minta apa yang tidak ada geram orang berwajah kasar itu. Dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang itu melangkah maju sambil berkata bersiaplah. Jangan hanya seorang geram orang berwajah kasar itu majulah bersama-sama. Tetapi orang yang menghadapinya itu membentak ternyata kau lebih sombong dari kami berdua. Cepat, jangan banyak bicara lagi. Orang berwajah kasar itu memang tidak menunggu. Justru ia telah meloncat dan menyerang lawannya dengan garangnya. Sejenak kemudian perkelahian di antara keduanya telah terjadi. Semakin lama semakin sengit. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra pun telah bergeser. Tetapi mereka masih tetap berada di dalam kedai itu bersama pemilik kedai yang ketakutan. Aku akan menutup kedai ini. Suara pemilik kedai itu menjadi gemetar. Jangan ditutup sahut Mahisa Agni mereka akan menjadi semakin marah. Kedua orang itu akan dapat membakar kedai mu. Tetapi siapapun yang memang, aku akan menjadi sasaran. Apalagi jika kedua orang itu nanti memaksa untuk mendapatkan tuak. Dari mana aku harus mengambilnya suara pemilik warung itu gemetar. Mudah-mudahan mereka menginginkan yang lain. Tetapi mereka tidak akan membakar kedai mu berkata Witantra pula. Tetapi pemilik kedai itu justru menjadi semakin ketakutan. Jika ia membiarkan kedainya terbuka, maka mungkin sekali orang-orang itu, siapapun yang menang, akan membuat kedainya menjadi rusak. Tetapi jika ia menutupnya, seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni dan Witantra mungkin kedai itu akan dibakar. Dalam kebimbangan itu, maka ia menyaksikan perkelahian yang semakin seru. Sementara salah seorang dari kedua orang yang datang kemudian itu memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Dalam pada itu, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di kedai lain pun mendengar hirup pikuk li halaman kedai sebelah. Suara itu ternyata telah mengejutkan mereka. Mereka menyangka bahwa telah terjadi sesuatu dengan Mahisa Agni dan Witantra. Sehingga karena itu, maka keduanya telah meloncat keluar dari dalam kedai. Tetapi mereka pun kemudian menyaksikan bahwa dua orang sedang berkelahi. Di antara mereka bukannya Mahisa Agni atau Witantra. Tetapi orang lain. Sejenak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Tetapi karena mereka tidak melihat Mahisa Agni dan Witantra maka mereka pun kemudian bergeser surut. Sementara orang-orang itu berkelahi semakin sengit, maka orang-orang yang tersisa di pasar itu pun menjadi ribut. Pandai besi yang masih bekerja itu pun dengan cepat mengenai barang-barangnya dan memadamkan perapiannya. Dalam pada itu, pemilik kedai sebelah telah berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masuklah, agar kalian tidak disandang ikut campur dalam persoalan yang tidak kalian ketahui. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi termangu-mangu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi mereka pun nampaknya tidak ingin ikut campur dalam persoalan yang tidak mereka mengerti. Apalagi nampaknya Mahisa Agni dan Witantra pun tidak ikut campur pula. Dalam pada itu, pemilik kedai itu pun berkata silahkan masuk ke sana. Aku akan menutup saja kedai ini. Jika perkelahian itu berkembang, maka lebih baik, kita sudah tidak berada di tempat ini. Maksudmu bertanya Mahisa Murti. Aku akan menutup kedai ku dan kemudian pulang saja berkata pemilik kedai itu. Lalu aku juga ingin mempersilahkan Kisanak untuk meninggalkan tempat ini. Apakah perkelahian itu akan dapat berkembang bertanya Mahisa Pukat. Pemilik kedai itu bergumam silahkan masuk. Aku akan menutup kedai ku. Kita akan pergi lewat pintu belakang saja. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Keduanya pun kemudian masuk ke dalam kedai. Sementara itu, Kibuyut dan Widati nampak menjadi cemas. Agaknya telah terjadi satu perselisihan yang gawat di antara orang-orang yang tidak mereka kenal. Namun demikian, agaknya Mahisa Pukat masih belum puas bahwa pertanyaannya belum terjawab. Karena itu, maka sekali lagi ia bertanya apakah pertempuran ini masih akan berkembang? Mungkin sekali. Nampaknya salah satu pihak tidak seorang diri jawab pemilik kedai itu. Ya, nampaknya mereka berdua. Tetapi agaknya mereka bersikap jantan, sehingga mereka berkelahi seorang melawan seorang berkata Mahisa Pukat pula. Tetapi jika kaunnya kalah, maka yang seorang itu tentu akan mengambil sikap lain. Mungkin ia akan membantu, sehingga yang seorang itu akan berkelahi melawan dua orang. Padahal yang seorang itu pun tidak sendiri di daerah ini jawab pemilik kedai itu. Apakah ia mempunyai kawan bertanya Mahisa Murti? Ya, mereka sudah lama berkeliaran di daerah ini. Mereka sedang memesan kapak kepada pandai besi di sudut pasar itu. Kapak penebang pohon jawab pemilik kedai itu pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun mereka pun kemudian harus berkemas, ketika mereka melihat pemilik kedai itu bersiap-siap untuk pergi. Tetapi keterangan pemilik kedai itu memang menarik perhatiannya. Orang yang sedang bertempur itu, ternyata mempunyai banyak kawan. Sedang mereka berada di tempat itu untuk memesan sejumlah kapak penebang pohon. Marilah Kisanak berkata pemilik kedai itu kita keluar lewat pintu belakang. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Murti bertanya kita akan pergi kemana? Jika kita keluar dari kedai ini, apakah kita tidak justru menarik perhatian? Kuda-kuda kami ada di depan kedai ini. Pemilik kedai itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya mereka sedang berkelahi. Mereka tidak akan memperhatikan kita. Tetapi saat kami mengambil kuda-kuda kami sahut Mahisa Pukat. Pemilik kedai itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya jadi apa yang akan kalian lakukan? Kami akan bersembunyi di dalam kedai ini sampai segalanya berakhir jawab Mahisa Pukat. Pemilik kedai itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya sekali lagi aku katakan, perkelahian itu akan dapat berkembang. Tetapi mereka tidak akan menghiraukan kami yang ada di dalam kedaimu ini jawab Mahisa Pukat. Orang itu merenung sejenak. Namun akhirnya ia pun berkata baiklah. Kita akan tetap berada di sini. Nampaknya mereka tidak akan mengganggu orang-orang lain yang tidak mencampuri persoalan mereka. Terima kasih berkata Mahisa Murti. Namun demikian, agaknya menarik juga untuk mengintip mereka dari celah-celah dinding agar kita dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Pemilik kedai itu tidak melarang dan tidak berkeberatan ketika kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk mengintip perkelahian itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat dalam keseluruhan, tetapi mereka dapat melihat sebagian dari apa yang terjadi, sehingga mereka mendapat kesan, perkembangan dari perkelahian itu. Ternyata perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya memiliki kemampuan yang cukup, sehingga dengan demikian maka keduanya telah menunjukkan kelebihan mereka. Bukan saja kekuatan wadak mereka, tetapi juga kecepatan gerak dan kemampuan mereka membergunakan unsur-unsur gerak yang membahayakan lawan. Mahisa Agni dan Witantra masih memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Tetapi mereka sama sekali tidak memberikan kesan, bahwa mereka dapat mengetahui apa yang sedang mereka saksikan, yang mereka lakukan adalah, seolah-olah mereka menjadi cemas melihat perkembangan yang terjadi. Tetapi pemilik kedai itu benar-benar tidak berani menutup kedainya, karena seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni dan Witantra, bahwa dengan demikian, mungkin sekali kedai itu justru akan dibakar. Dalam pada itu, salah seorang di antara mereka yang datang kemudian, yang tidak terlibat dalam perkelahian itu, menyaksikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Namun dalam pada itu, orang-orang yang berada di dalam kedai itu terkejut, ketika tiba-tiba saja pintu belakang telah terbuka. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan berdiri sambil memperhatikan seisi kedai itu. Hi, kau sedang mengintip bertanya orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Sementara itu orang itu pun berkatakah sebenarnya tidak perlu mengintip. Marilah, kita akan melihat apa yang terjadi. Hampir di luar sadarnya, Mahisa Pukatlah yang menjawab kami menjadi ketakutan. Orang itu tertawa. Katanya jika kalian memang ketakutan, memang sebaiknya kalian bersembunyi di dalam kedai ini. Biar aku sendiri yang mendekat. Agaknya perkelahian itu memang sangat menarik untuk dilihat. Kalian akan dapat melanjutkan mengintip perkelahian itu. Tidak seorang pun yang menjawab. Ketika orang itu pergi maka pemilik kedai itu dengan tergesa-gesa telah menutup kembali pintu belakang kedainya. Kau kenal orang itu bertanya Mahisa Murti. Orang itu adalah kawan dari orang yang sedang berkelahi itu. Aku tidak kenal mereka. Tetapi aku pernah melihat mereka. Agaknya mereka akan berada di tempat ini sampai pesanan mereka selesai jawab pemilik kedai itu. Kapak-kapak itu bertanya Mahisa Pukat. Ya jawab pemilik kedai itu pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Mereka telah berusaha untuk mengintip lagi, apakah yang akan terjadi di antara orang-orang yang sedang berkelahi itu. Dalam pada itu, maka orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun telah mendekati arna perkelahian yang menjadi semakin seru. Dengan nada datariya pun kemudian berkata marilah kita menonton bersama-sama. Orang yang datang berkuda berdua dengan orang yang sedang berkelahi itu termangu-mangu. Ternyata ada orang lain yang datang tanpa ragu-ragu. Siapa kau bertanya orang itu? Aku kawan orang yang sedang berkelahi itu jawab orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Lalu kenapa kawanmu itu berkelahi dengan kawanku? Aku mendengar dari anak-anak yang berlari-lari ketakutan. Kawanmu telah mencampuri urusan kami jawab orang itu. Urusan apa bertanya orang tinggi itu? Tidak apa-apa. Apakah kau juga akan turut campur bertanya orang berkuda itu? Hanya jika perlu. Jika tidak perlu, aku akan menonton saja di sini. Nampaknya perkelahian itu sangat sengit. Keduanya memiliki ilmu dan kemampuan yang seimbang. Jika kau merasa ilmumu setingkat dengan kawanmu itu, maka jika kita berkelahi, akan menjadi sangat seru pula. Siapa yang membuat kesalahan, akan tidak diampuni lagi. Nyawanya akan menjadi taruhan orang bertubuh tinggi itu terdiam sejenak. Lalu Hi, apakah kau berniat demikian? Anak setan geram orang berkuda itu aku akan menunggu sejenak. Tetapi pada saatnya aku akan memperhatikan kesombonganmu itu. Orang bertubuh tinggi itu tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, perkelahian itu pun sebenarnya menjadi semakin sengit. Keduanya saling mendesak. Mereka telah bertempur dengan memergunakan senjata masing-masing. Sekali-sekali terdengar senjata itu berdentang. Namun kemudian senjata-senjata itu berputaran bagaikan baling-baling. Bahkan kadang-kadang terdengar senjata-senjata itu bagaikan bersuit nyaring jika tebasan mendatar serta ayunan serangan yang sangat keras membelah udara. Sementara kedua orang itu berkelahi, kawannya yang datang bersama-sama berkuda itu menjadi haran. Di tempat yang terpencil dan sepi itu ada juga orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, hampir di luar sadarnya ia bertanya kepada orang bertubuh tinggi yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Hi, apakah kau juga orang padukuhan ini? Orang bertubuh tinggi itu menggeleng. Sambil memperhatikan pertempuran itu ia berkata aku bukan orang padukuhan ini. Demikian pula kawanku itu. Oh orang berkuda itu mengangguk-angguk kenapa kalian berada di sini? Itu urusan kami. Tetapi mungkin ada baiknya kau mengetahui bahwa aku sedang menunggu pesanan kami pada pandai besi di sudut pasar itu. Tetapi karena sulahmu, ia sekarang menjadi ketakutan dan menghentikan kerjanya, padahal aku tergesa-gesa. Dalam beberapa hari ini, pesananku harus sudah selesai jawab orang bertubuh tinggi itu. Kau pesan apa bertanya orang berkuda itu? Bukan pula urusanmu jawab orang bertubuh tinggi. Tetapi ia berkata kami memesan kapak penebang kayu. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya Hi, kau memesan kapak. Kapak penebang kayu? Ya, kenapa bertanya orang bertubuh tinggi itu? Tunggu. Apakah kau kawan orang yang bernama? Sambu bertanya orang berkuda itu. Ya, Sambu adalah kawanku yang berkelahi itu jawab orang bertubuh tinggi itu. Sejenak orang berkuda itu termangu-mangu. Dipandanginya orang yang berkelahi itu dengan seksama. Sementara itu, orang bertubuh tinggi itu berkata kau mendendam orang yang bernama Asambu. Ingat, aku adalah kawannya. Kawan baiknya. Orang yang datang berkuda itu berdiri mematung. Di antaranya orang yang berkelahi yang disebut bernama Sambu itu. Sementara perkelahian itu sendiri menjadi semakin sengit. Namun tiba-tiba saja orang itu berteriak hentikan. Hentikan permainan itu. Kenapa orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu bertanya dengan heran. Hentikan. Aku akan mengatakan sesuatu orang itu masih saja berteriak. Ternyata bahwa suaranya telah didengar oleh orang-orang yang berkelahi itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja mereka telah berloncatan mundur dan menghentikan perkelahian. Jangan bodoh berkata orang yang menghentikan perkelahian itu. Lalu ia pun bertanya kepada orang berwajah kasar yang telah menghentikan perkelahian itu kaukah yang bernama Asambu. Orang berwajah kasar itu termangu-mangu. Namun ia pun menjawab, Ya, aku yang disebut orang Sambu. Tiba-tiba orang berkuda itu tertawa. Ia pun kemudian melangkah mendekati kawannya yang masih terengah-engah. Katanya untunglah bahwa senjatamu belum tergores di kulitnya. Senjataku yang akan membelah jantungnya jawab orang yang disebut bernama Sambu itu. Perkelahian ini tidak ada gunanya. Bukankah kita datang ke tempat ini untuk mencari Sambu? Orang itulah yang bernama Sambu berkata orang yang tidak terlibat ke dalam perkelahian itu. Kawannya mengerutkan keningnya. Dipandanginya orang yang baru saja menjadi lawannya itu. Katanya apakah benar, orang itu bernama Sambu? Tidak ada dua atau tiga. Akulah Sambu itu jawab orang berwajah kasar itu. Baiklah. Menilik ciri-cirimu, agaknya memang benar bahwa kau bernama Sambu. Tetapi justru karena kau mengaku kadang pemilik kedai itulah, maka aku sama sekali tidak mengira bahwa kaulah yang disebut Sambu itu berkata orang berkuda itu. Sikapmu terlalu sombong. Seolah-olah kau dapat berbuat apa saja. Aku bukan sanek bukan kadang pemilik kedai itu. Tetapi di hadapanku membuat telingaku panas. Kau kira tidak ada orang lain yang dapat mengimbangi kejantananmu yang gila itu jawab orang yang disebut Sambu. Baiklah. Marilah kita hentikan kesalahpahaman ini. Kami adalah orang-orang daripada pokan mayang. Kami adalah murid Kiajar Trumadipa yang bergelar Kiajar Kembang Mayang jawab salah seorang dari kedua orang berkuda itu. Orang yang disebut Sambu itu menggeram. Katanya kau memang orang-orang gila. Orang-orang pada pokan mayang memang orang-orang gila. Kenapa kalian berlaku begitu sombong kepada pemilik kedai yang tidak berarti apa-apa itu? Orang pada pokan mayang itu tertawa. Salah seorang di antara mereka berkata setiap orang harus mengerti bahwa orang-orang pada pokan mayang tidak dapat dicegah untuk melakukan apa saja. Tetapi tidak menyombongkan diri di hadapanku berkata orang yang bernama Sambu itu. Kita telah bertemu dalam keadaan yang khusus. Tetapi itu baik sekali bagi kami. Dengan demikian kami benar-benar mengetahui bahwa orang-orang yang telah berada di daerah ini memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan berkata salah seorang daripada pokan mayang itu. Namun kemudian tiba-tiba saja ia bertanya siapakah kedua orang yang berada di dalam kedai itu. Aku tidak tahu. Dua orang pejalan yang singgah dan memesan minuman dan makanan jawab orang yang disebut Sambu itu. Di kedai yang lain ada juga dua orang anak muda bersama seorang tua dan seorang gajis berkata orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Apa yang mereka lakukan bertanya orang pada pokan mayang. Mengintip. Mereka menjadi ketakutan karena perkelahian itu. Tetapi mereka ingin melihatnya. Kuda-kuda di depan kedai itu tentu kuda-kuda mereka berkata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Kuda yang bagus berkata salah seorang daripada pokan mayang. Ya. Kuda-kuda yang berada di depan kedai yang lain itu tentu kuda-kuda kedua orang yang berada di dalam kedai itu pula. Hi, apakah mereka secara kebetulan berhenti di kedua kedai itu, atau mereka memang bersama-sama datang ke tempat ini bertanya Sambu kepada kawannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Aku tidak melihat mereka datang. Ketika aku melihat ke dalam kedai sebelah dari pintu butulan, aku melihat dua orang anak muda yang ketakutan itu mengintip jawab orang yang bertubuh tinggi. Mereka bukan urusan kita berkata Sambu kemudian nah, agaknya kalian membawa persoalan daripada pokan mayang. Ya. Ada yang ingin kami katakan kepadamu dan rencana-rencana yang akan kita lakukan jawab salah seorang dari kedua murid pada pokan mayang itu. Marilah. Singgahlah di pondok kami berkata Sambu kemudian. Namun salah seorang dari kedua murid pada pokan mayang itu berkata kuda itu sangat menarik. Aku memerlukannya. Sambu mengerutkan keningnya. Katanya kalian memang suka membuat persoalan. Aku sama sekali tidak memerlukan kuda itu. Aku sudah mempunyai kuda yang baik yang selalu mengawani aku kemanapun aku pergi. Tetapi kudaku terlalu kecil. Hi, apakah anak-anak itu masih ketakutan di dalam kedai itu bertanya orang pada pokan mayang itu. Tetapi tingkah laku orang-orang pada pokan mayang itu agaknya kurang sesuai dengan sikap Sambu sehingga katanya kau telah memancing keributan. Aku merasa tersinggung dengan sikapmu. Mungkin aku adalah orang yang kasar dan kurang dapat berpikir tenang. Tetapi aku tidak akan berbuat seperti yang kau lakukan di warung itu. Ketika aku mendengar orang-orang di kedai itu berbicara tentang kapak, aku berusaha untuk memaksa mereka beralih ke masalah yang lain. Namun tiba-tiba saja kau datang dengan sikap yang memang memancing keributan. Sekarang kau akan membuat persoalan lagi dengan kuda-kuda itu. Jangan hiraukan aku jawab orang pada pokan mayang itu kuda yang baik akan membantu tugas-tugas kita. Sebentar lagi kita harus mulai. Sebagian dari percobaan yang kita lakukan telah menunjukkan hasil yang baik. Karena itu, maka kita harus melakukannya di pegunungan di sekitar kota raja. Tetapi tidak ada hubungannya dengan kuda-kuda itu. Dengan kudamu, kau cukup rancak melakukan tugasmu berkata Sambu. Biarlah aku mempertanggungjawabkannya berkata orang pada pokan mayang itu. Sambu tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berjalan bersama kawannya yang bertubuh tinggi kekurusan dan orang pada pokan mayang yang seorang lagi. Sementara yang lain, benar-benar telah mendekati kuda yang terikat di depan kedai yang tutup itu. Kuda yang bagus desis orang itu aku memang memerlukannya. Ia pun kemudian mengikat kudanya sendiri pada sebuah patok di depan kedai itu. Kemudian ia pun mendekati kuda yang tegar berwarna coklat kehitaman di antara tiga ekor kuda yang lain. Dalam pada itu, tiba-tiba saja mahis pukat di dalam kedai itu menggeram gila. Itu kudaku. Mahisa murti pun menjadi tegang. Sementara pemilik kedai itu berdesis biarlah. Apakah artinya seekor kuda? Jika kita mencegahnya, mungkin nyawa kita lah yang akan mereka ambil. Sementara kuda itu akhirnya akan dibawanya juga. Tetapi aku tidak mau kehilangan berkata mahisapukat. Jangan cegah desis pemilik kedai itu. Tetapi mahisapukat ternyata bersikap lain. Ia pun telah membuka selarak pintu dan pintu kedai itu pun tiba-tiba telah terbuka. Sambil berdiri di muka pintu ia berkata kepada orang yang sudah mulai melepas tali kudanya itu kudaku. Orang pada pokan mayang itu pun terkejut. Bahkan kawan-kawannya yang lain, yang telah mendahulunya pun terkejut pula. Karena itu maka merekap pun telah tertegun dan berpaling. Orang pada pokan mayang yang sudah terlanjur melepas tali kuda mahisapukat itu pun menjawab lantang. Aku tahu, ini kudamu. Aku sengaja mengembilnya. Aku memerlukannya. Wajah mahisapukat menjadi merah. Dengan lantang pula ia menjawab. Hi, apakah kau sama sekali tidak menghormati hak milik seseorang? Aku menghormatinya. Tetapi keinginanku memang tidak dapat dicegah. Aku ingin membawanya. Dan karena itu, maka aku akan membawanya. Kau dapat memakai kudaku yang tidak kalah tegarnya dari kudamu. Jika kudamu tidak kalah baik dari kudaku, apa artinya perbuatanmu itu? Hanya sekedar memancing persoalan jawab mahisapukat. Orang yang bertubuh tinggi kekurusan itu menjadi haran. Ternyata anak muda itu tidak sedang ketakutan seperti yang disangkanya. Bahkan anak muda itu menunjukkan sikap yang berani dan tegas. Orang pada pokan mayang itu pun mulai menjadi marah. Dengan nada kasar ia berkata jangan mencoba untuk mempertahankan kudamu. Aku dapat berbuat apa saja. Aku tidak mau diganggu. Apalagi dicegah untuk melakukan sesuatu. Aku tidak akan mengganggumu dan tidak akan mencegahmu melakukan apa saja. Tetapi tidak merugikan orang lain. Apalagi yang kau rugikan itu adalah aku sendiri jawab mahisapukat tanpa ragu-ragu. Jika kau merasa dirugikan, kau mau apa orang pada pokan mayang itu pun telah kehilangan kesabaran. Tetapi mahisapukat tidak menjadi takut. Ia pun melangkah ke depan mendekati orang pada pokan mayang itu sambil berkata lepaskan kudaku, jika kau tidak ingin terjadi keributan. Tetapi jika kau memang menghendaki keributan, aku akan melayanimu. Jawaban mahisapukat itu benar-benar tidak terduga. Karena itu kemarahan orang pada pokan mayang itu tidak terkendali lagi. Setiap kali ia memang tidak mau ditantang oleh siapapun juga, sehingga karena itu, maka setiap kali ia telah mempergunakan kekerasan. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan kuda yang diinginkannya itu. Dengan langkah satu-satu ia pun mendekati mahisapukat pula sambil berkata anak muda. Kau belum mengenal aku. Kau akan menyesal, jika kau mengetahui siapa aku. Sekali lagi jawaban mahisapukat membuat telinga orang itu menjadi panas. Kau pun belum mengenal aku. Jikakah sudah mengenal aku, maka kau tidak akan berani menyentuh kudaku. Siapa kau teriak orang pada pokan mayang itu. Siapapun aku, aku akan membuktikan bahwa kau harus berjongkok dan minta ampun kepadaku jawab mahisapukat yang merasa sangat tersinggung oleh tingkah laku orang itu. Mahisa Murti yang kemudian juga keluar dari kedai itu menarik nafas panjang melihat sikap mahisapukat. Tetapi ia pun mengerti bahwa mahisapukat benar-benar menjadi marah. Orang itu benar-benar telah menghinanya dengan mengambil kudanya dengan paksa. Tetapi orang itu pun tidak kalah marahnya. Dengan nada tinggi ia berteriak jangan menentang orang-orang daripada pokan mayang. Kami akan membunuh jika kami ingin membunuh. Jika kau lebih sayang kepada kudamu daripada kepada nyawamu, marilah. Mendekatlah. Oh, jadi kau orang daripada pokan mayang. Pada pokan yang tidak ada artinya sama sekali. Adalah menggelikan sekali bahwa seseorang daripada pokan mayang akan. Berani menentang orang daripada pokan mayang. Teriak mahisapukat tanpa berpikir panjang. Mahisa Murti hanya dapat menggelengkan kepalanya. Tetapi ia tidak mencegahnya. Dalam kemarahan yang memuncak, mahisapukat tidak akan mendengarkan pendapat orang lain. Dalam pada itu, orang daripada pokan mayang itu pun menjadi sangat marah, sehingga ia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Dengan gigi gemeretak ia mendekati mahisapukat sambil berkata lantang kaulah yang harus berjongkok dan minta ampun. Tetapi mahisapukat yang marah itu tidak menunggu terlalu lama. Tiba-tiba saja ia sudah bergeser maju. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada lawannya yang terkejut melihat sikapnya. Tetapi mahisapukat masih belum benar-benar ingin menyakiti lawannya. Karena itu, maka ia masih membiarkan lawannya beringsut mengelak. Namun kemudian, keduanya benar-benar telah bersiap untuk bertempur. Sambu kawannya dan orang pada pokan mayang yang seorang lagi itu pun terpaksa berhenti juga menyaksikan perkelahian itu. Namun menilik pada benturan yang pertama, mereka segera mengetahui bahwa anak muda yang disangkanya ketakutan itu ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi. Karena itu, maka perkelahian itu segera menarik perhatian. Dengan demikian maka ketiga orang itu pun kemudian telah memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Gila geram sambu kenapa kau tadi mengatakan bahwa anak itu mengintip perkelahian dengan ketakutan. Kesan yang aku dapat memang demikian jawab kawannya yang bertubuh tinggi kekurusan tetapi ternyata aku keliru. Atau mereka dengan sengaja membuat kesan yang demikian. Jika demikian, maka kawannya yang seorang, mungkin juga dua orang berkuda yang lain yang datang bersamanya, juga orang-orang yang harus diperhitungkan berkata sambu kemudian. Kawannya tidak menyaut. Tetapi sekilas dipandanginya Mahisa Murti yang berdiri termangu-mangu. Namun karena ketiga orang kawan-orang mayang yang berkelahi itu semakin mendekat, maka Mahisa Murti pun telah beringsut mendekat pula. Namun langkahnya tertegun ketika ia mendengar Kebuyut berkata jangan tinggalkan kami berdua. Mahisa Murti memandanginya sejenak. Kebuyut berdiri termangu-mangu di belakang pintu. Tutuplah pintu itu berkata Mahisa Murti aku harus mendekatinya. Kebuyut tidak mencegahnya lagi. Tetapi Widati yang ketakutan itu pun beringsut mendekati ayahnya. Dalam pada itu, Mahisa Pukat yang marah itu pun bertempur semakin lama semakin garang. Lawannya, orang pada pokan mayang itu berusaha untuk dengan segera mengakhiri pertempuran. Tetapi ia terbentur pada satu kenyataan, bahwa lawannya yang masih muda itu ternyata tidak semudah yang disangkanya untuk dikalahkannya. Anak iblis geram orang pada pokan mayang itu semakin gila tingkah lakumu, semakin dalam kau akan menyesal, karena jalan kematianmu akan menjadi semakin sulit. Mahisa Pukat tidak menyaut. Tetapi ia bergerak semakin cepat, sehingga demikian mulut lawannya terkatup. Ia telah terdorong dua langkah surut, karena tangan Mahisa Pukat menyentuh dadanya. Sekali lagi orang itu mengumpat. Dengan tergesa-gesa ia memperbaiki keseimbangannya. Ketika Mahisa Pukat menyerengnya, maka lawannya telah meloncat jauh-jauh menghindar untuk mengambil jarak dari anak muda yang bergerak cepat itu. Sejenak kemudian, ketika orang pada pokan mayang itu berhasil memperbaiki keadaannya, maka pertempurannya telah menjadi semakin sengit, karena serangan Mahisa Pukat datang bagaikan banjir bandang. Sambil mengumpat orang pada pokan mayang itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi anak muda yang dianggap penakut itu, benar-benar memiliki ilmu yang tinggi, yang dapat menggetarkan pertahanannya. Sebenarnya lah, semakin lama orang pada pokan mayang itu menjadi semakin terdesak. Satu hal yang sama sekali tidak disangkanya. Jika semula ia harus melihat kenyataan, hadirnya sambu dan kawannya, ia pun harus melihat kenyataan yang lain pula. Anak-anak muda yang memiliki kemampuan jauh di atas yang diduganya. Seorang kawannya yang berdiri termangu-mangu bersama sambu dan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menjadi cemas melihat keadaan kawannya. Ia pun melihat bahwa kawannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak oleh anak muda yang mampu bergerak seperti burung sikatan. Tetapi setiap kali dia berniat melibatkan diri, maka ia pun harus memperhitungkan anak muda yang seorang lagi. Anak muda yang nampaknya juga mempunyai kemampuan seperti anak muda yang sedang bertempur itu. Dalam pada itu, sambu pun telah menggeram sudah aku katakan. Orang itu memang senang mencari perkara. Jika ia tidak menjadi sangat tamak dan berniat untuk mengambil kuda itu, tidak akan mengalami kesulitan. Kawannya yang berdiri di dekat sambu itu menyahut sudah menjadi kebiasaan kami untuk melakukan apa yang kami inginkan. Karena itu, maka sudah menjadi kewajibankah untuk menyelamatkan saudara seperguruanku. Kuda itu harus didapatkannya dan anak muda itu akan mati di tangannya. Kau harus memperhitungkan yang seorang itu berkata sambu. Kami akan memilih mati daripada niat kami tidak terpenuhi jawab orang pada pokan mayang itu. Hanya karena seekor kuda bertanya sambu bukankah kalian mempunyai tugas yang lebih penting dari merampas seekor kuda? Soalnya bukan seekor kuda. Tetapi orang-orang pada pokan mayang tidak dapat dicegah semua kemauannya jawab orang dada pokan mayang itu. Sambu dan kawannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat sambu berkata kalian memang orang-orang sombong yang tidak tahu diri. Kau minta pemilik kede itu mengadakan apa yang tidak ada, dan tidak mungkin diadakannya. Sekarang kalian memaksa diri untuk mendapatkan seekor kuda dengan mengorbankan tugas. Tugas kalian yang lebih besar dan lebih berarti. Aku tidak mengerti kira kalian berpikir. Karena kalian tidak mempunyai harga diri yang pantas jawab orang pada pokan mayang itu. Coba katakan. Apakah dengan merampok seekor kuda itu kalian mempunyai harga diri bertanya sambu? Orang pada pokan mayang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya semua kehendak kami harus terjadi. Aku tidak turut campur dengan persoalanmu. Aku bukan ukuran perampok kuda yang tidak berarti. Orang pada pokan mayang itu memandang sambu dan kawannya dengan wajah yang tegang. Katanya jadi kau tidak berpihak kepada kami? Bukankah aku datang ke tempat ini untuk mencarimu? Bukankah dengan demikian ada hubungan di antara kita? Ya. Kita mempunyai hubungan dalam tugas besar kita. Bukan sebagai perampok kuda. Kita berbicara tentang kapak penebang kayu dan persiapan untuk satu kerja besar itu. Jawab sambu aku akan berpihak kepadamu dalam persoalan yang penting itu. Tetapi tidak dalam persoalan-persoalan yang tidak berarti seperti yang kalian lakukan itu. Orang pada pokan mayang itu termangu-mangu. Namun kemudiannya menggeram persetan dengan pengecut seperti kalian. Aku akan berbuat sebaik-baiknya sebagaimana anak pada pokan mayang. Aku tidak mau harga diriku dinodai dengan penolakan atas kehendak kawanku untuk memiliki kuda itu. Sungguh-sungguh pikiran gila geram sambu. Tetapi ia tidak meninggalkan tempat itu. Bahkan ia masih menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Sementara itu, maka orang pada pokan mayang yang tidak sedang bertempur itu pun mendekat. Wajahnya benar-benar menjadi tegang. Ia tidak mengingkari kenyataan bahwa kawannya benar-benar telah terdesak. Meskipun demikian, tidak ada niatnya untuk mengurungkan maksudnya memiliki kuda mahisapukat. Orang itu masih berharap bahwa anak muda yang berdiri di luar arna itu, tidak memiliki kemampuan seperti anak muda yang sedang bertempur itu. Bahkan orang itu menganggap bahwa dirinya memiliki kelebihan dari kawannya yang berkelahi melawan mahisapukat itu. Karena itu, maka ia telah bertekad untuk membantu kawannya apabila kawannya itu benar-benar terdesak, dengan perhitungan, bahwa anak muda yang seorang lagi akan ikut serta bertempur pula. Dalam pada itu, mahisapuni dan witantra pun termangu-mangu melihat persoalan yang telah berkisar itu. Semula pemilik kedai itu telah dapat menarik nafas lega ketika orang-orang yang berselisih itu mengakhiri perkelahian dan bahkan mereka pun telah beranjak pergi. Tetapi persoalannya justru berkembang lagi. Yang kemudian terlihat ke dalam perselisehan itu, adalah orang-orang yang sedang berada di kedai sebelah. Seharusnya anak-anak muda itu tidak melayaninya berkata pemilik kedai itu. Orang itu akan mengambil kudanya jawab mahisapuni. Ia tidak akan mengambilnya. Tetapi akan menukarnya. Bukankah dengan demikian akan lebih baik daripada anak muda itu harus bertempur melawan orang-orang berilmu tinggi berkata pemilik kedai itu. Lalu dengan perkelahian itu, maka ia akan dapat bukan saja kehilangan kudanya. Tetapi juga nyawanya. Nampaknya kedua orang berkuda itu adalah orang-orang yang keras pada sikapnya disediakan tuak tanpa mengerti sama sekali, bahwa aku tidak akan dapat mengusahakannya dengan apapun juga. Mahisa Agni dan Witantra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak dapat menjawab bahwa sudah sewajarnya jika anak muda itu mempertahankan kuda mereka. Dalam pada itu, perkelahian antara mahisap pukat dan salah seorang daripada pokan mayang itu menjadi semakin seru. Tetapi juga menjadi semakin jelas bahwa mahisap pukat akan dapat menguasai keadaan. Karena itu, maka kawannya yang seorang pun bergeser semakin dekat, lah tidak dapat melihat kawannya dikalahkan dan kuda itu tidak akan dapat dimilikinya. Tetapi ia pun sadar, bahwa ia harus memperhitungkan anak muda yang juga bergeser semakin dekat itu. Anak setan geram orang pada pokan mayang itu kawanmu telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesulitan yang tidak akan dapat diatasinya. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun menjawabnya kau benar-benar tidak tahu, atau sekedar pura-pura tidak tahu untuk membesarkan hatimu sendiri. Kawanmu menjadi semakin terdesak. Sebentar lagi, kawanmu itu akan kehabisan tenaga dan ia akan terkapar dengan lemahnya. Aku bunuh kawanmu geram orang pada pokan itu. Jika kau memasuki arna, kau pun akan mengalami nasib seperti kawanmu. Kehabisan nafas dan tenaga jawab. Mahisa Murti, apakah kau tidak melihat bahwa saudaraku itu tidak melakukan serangan-serangan yang dapat benar-benar membahayakan jiwa kawanmu itu? Meskipun saudaraku benar-benar marah karena terhina oleh tingkah kawanmu, tetapi padahal dasarnya ia memang bukan pembunuh. Omong kosong. Kawankulah yang akan membunuhnya. Mahisa Murti memandang orang itu sekilas. Kemudian kepada kedua orang yang lain, yang seorang di antaranya justru telah berkelahi melawan salah seorang dari kedua orang berkuda itu. Namun yang ternyata mereka adalah orang-orang yang harus saling berhubungan dalam tugas-tugas yang sangat menarik perhatian. Tetapi agaknya kedua orang itu sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur. Keduanya mengamati perkelahian itu dengan tegang. Tetapi keduanya tidak bergeser dari tempatnya ketika orang berkuda itu menjadi kecemasan. Dalam pada itu, maka lawan Mahisa Pukat itu benar-benar tidak mempunyai banyak kesempatan lagi. Penaganya menjadi semakin lemah dan nafasnya pun menjadi semakin tersengal-sengal di lubang hidungnya. Dengan demikian, kawannya daripada Pokan Mayang itu menjadi gelisah. Ia dihadapkan pada satu kenyataan tentang kekalahan kawannya. Tetapi ia pun tidak dapat mengingkari bahwa anak muda yang seorang itu akan ikut menentukan pula jika ia turun ke Arna. Sekali-sekali orang pada Pokan Mayang itu berpaling ke arah sambu dan kawannya yang bertubuh tinggi kekurusan. Tetapi kedua orang itu tidak menghiraukannya. Agaknya mereka benar-benar berpegang kepada satu keputusan untuk tidak ikut campur dalam persoalan yang disebutnya perampokan seekor kuda. Persetan geram orang pada Pokan Mayang itu di dalam hati aku tidak peduli apa yang terjadi aku tidak peduli apakah kedua orang gila itu akan membantuku. Aku harus menyelamatkan nama pada Pokan Mayang. Karena itulah, maka tiba-tiba saja ia melangkah mendekati kawannya yang sudah benar-benar terdesak sambil berkata kita bunuh anak itu. Kehendak orang-orang pada Pokan Mayang tidak boleh ditentang oleh siapapun juga. Namun dalam pada itu terdengar sambu berteriak jangan gila. Biarkan kawanmu itu berkelahi seorang lawan seorang. Kau bicara tentang harga diri. Tetapi berkelahi berpasangan menghadapi seorang lawan, agaknya perlu dipertimbangkan. Mahisa Murti berpaling ke arah sambu dan kawannya. Tetapi ia sadar, bahwa keberatan kedua orang berwajah kasar itu tentu tidak pada sifat kejantanan dan harga diri. Tetapi kedua orang itu mempunyai nalari yang lebih baik untuk memperhitungkan keadaan. Karena ternyata kedua orang itu pun sedang mengawasinya. Kisanak berkata Mahisa Murti kau dengar peringatan kawanmu itu. Mereka mengerti bahwa sebaiknya kau tidak usah bertempur berpasangan. Akibatnya hanya akan menambah kesulitan saja. Persetan geram orang itu. Sebenarnya lah ia memang tiap mau berpikir lagi ia lebih memanjakan perasaannya. Bahkan agar ia tidak mengurungkan niatnya, maka dengan tergesa-gesa ia telah meloncat menyerang Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak membiarkan Mahisa Pukat bertempur seorang diri melawan kedua orang lawannya. Meskipun Mahisa Pukat akan memenangkan perkelahian melawan seorang di antaranya, namun melawan dua orang bersama-sama, masih harus dipertimbangkan apakah ia akan mampu melakukannya. Namun ketika Mahisa Murti mendekat, terdengar Mahisa Pukat berkata tunggu. Aku akan membuktikan bahwa kegilaan mereka berdua tidak ada gunanya. Karena itu, amati saja aku di luar arna sehingga kau dapat memberi kesempatan kepadaku untuk membuktikannya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat benar-benar ingin melakukan seperti apa yang dikatakannya. Karena itu, maka tata geraknya pun tiba-tiba menjadi semakin cepat. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, betapapun kemarahan Mahisa Pukat menghentak jantungnya, tetapi ia masih sempat menahan diri untuk tidak melakukan satu perbuatan yang akan dapat menumbuhkan persoalan yang berkelanjangan. Namun menghadapi dua orang yang bertempur berpasangan, Mahisa Pukat harus berbuat lain. Meskipun ia tidak berniat untuk mambunuh, namun jika hal yang demikian terjadi adalah di luar kemampuannya untuk menjegahnya. Karena itu, tata geraknya pun kemudian telah mengejutkan lawannya. Lawannya yang pertama, yang telah kehilangan sebagian besar tenaganya, benar-benar tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Pukat. Dalam keadaan yang tidak terduga, justru pada saat kehadiran kawannya, serangan Mahisa Pukat datang dengan serta merta. Kakinya terjulur lurus tepat mengenai dada, sehingga orang itu telah terdorong surut beberapa langkah. Bahkan tubuhnya kemudian tidak lagi dapat dikuasainya, sehingga orang itu telah terjatuh, meskipun dengan serta merta ia masih mampu untuk bangkit. Mahisa Pukat tidak dapat memburunya. Karena lawannya yang baru telah menyerangnya pula. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah berloncaran dengan cepatnya menghadapi kedua lawannya. Tetapi seorang di antaranya benar-benar hampir tidak berdaya. Sehingga dengan demikian, maka Mahisa Pukat tidak hanya mengalami kesulitan dalam perkelahian itu. Namun demikian, karena ia mendapat lawan yang masih segar, maka ia pun harus berbuat sebaik-baiknya, agar ia dapat mengimbangi lawannya. Dalam pada itu, Sambu berdiri termangu-mangu. Sekali-sekali terdengar ia mengumpat orang gila itu telah membuat persoalan menjadi bertambah rumit. Apakah kita benar-benar akan dam saja bertanya orang yang bertubuh tinggi kekurusan? Sambu tidak segera menjawab. Diperhatikannya pertempuran itu dengan seksama. Ia pun kemudian melihat, bahwa Mahisa Pukat yang muda itu berhasil mendesak kedua lawannya, orang-orang daripada pokan mayang. Salah mereka sendiri tiba-tiba saja Sambu bergumam. Tetapi jika keduanya kalah, apakah tidak akan? Berakibat buruk pula bagi kita jawab orang yang tinggi. Kekurusan. Kenapa bertanya Sambu? Kedua orang itu dapat menganggap kita tidak bersahabat. Dengan demikian, maka hubungan kita untuk selanjutnya dengan orang-orang pada pokan mayang akan menjadi buruk. Padahal kita akan saling memerlukan dalam kerja yang besar itu bagi kepentingan ke diri jawab orang yang bertubuh kurus. Aku sudah memperingatkan jawab Sambu tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan. Aku dapat melaporkan kepada para pemimpin di pada pokan mayang, bahwa kedua orang itu memang mempunyai tingkah yang tidak menguntungkan. Mereka selalu memancing persoalan. Bahkan aku sendiri sudah terpancing untuk melawan mereka, karena sikapnya yang sewenang-wenang. Mungkin kita juga pernah melakukannya. Tetapi tentu tidak akan sekarang keduanya, meskipun menilik wujud lahiriah, kita adalah orang-orang yang jauh lebih kasar dari orang-orang pada pokan mayang itu. Tetapi kawannya itu masih berkata mungkin para pemimpin pada pokan mayang itu mempercayai laporan kita. Tetapi mungkin mereka lebih percaya kepada orang-orangnya sendiri, sehingga sikap kita akan mereka gawat. Apalagi jika salah seorang dari mereka, atau bahkan kedua-duanya, terbunuh di sini. Sambu menarik nafas dalam-dalam. Dia matinya perkelahian itu dengan seksama. Kita dapat bertempur melawan anak muda yang seorang berkata kawan Sambu itu. Anak muda itu tentu memiliki kemampuan seperti anak muda yang sedang berkelahi itu. Anak muda yang berkelahi itu dapat melawan kedua orang pada pokan mayang itu jawab Sambu.